Intro Puluhan wartawan Mitra Polres Batubara menerima bingkisan dari Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis. Bingkisan berupa sembako tersebut diberikan kepada wartawan jelang memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah di Mako Polres Batubara, Sumatera Utara. Menurut Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis, para insan pers juga terdampak pandemi COVID-19. Jelang masuknya bulan suci Ramadan, Kapolres Batubara berharap sinergitas antara Polres Batubara yang selama ini sudah baik dapat ditingkatkan. Salah seorang wartawan Muhammad Saini Solong, wartawan Mitra Polres Batubara, sangat mengapresiasi perhatian Kapolres Batubara. Di masa pandemi ini semua warga terdampak, termasuk wartawan. Warga Batubara sangat bersyukur atas kepedulian sosok Kapolres yang secara intens membantu warga yang sangat membutuhkan. Polres Batubara juga berharap para wartawan untuk memberikan pesan edukasi kepada masyarakat untuk saling menjaga kamtipas agar umat muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan husuk aman dan kondusif. Polres Batubara merupakan pergiatan sosial kepada rekerangan media dalam rangka menyambut tuan suci Ramadan besok, yang mana juga rekerangan media ini sebagian besar juga ikut terdampak COVID-19 ini. Kemudian, pendukungan tuan-tuan berupa sembako ini punya manfaat bagi pergerangan media dan meninggalkan menghadapi puasa Ramadan ini. Saya mewakili rekan-rekan-rekan wartawan yang ada di Batubara ini mengucapkan terima kasih. Yang sebesar-sebesarnya kepada Bapak Kapolres yang telah sudi memberikan sembako berupa keikhlasan hatinya untuk rekan-rekan wartawan termasuk saya. Mudah-mudahan rejeki ini bisa didikmati oleh rekan-rekan wartawan dan juga kita berdoa kepada Bapak Kapolres Batubara supaya diberikan kesehatan dan keselamatan umur panjang dan susah berlaksanakan tugas, kegiatan-kegiatan sosial yang telah dilaksanakannya di beberapa dan di seluruh desa. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan. Terima kasih telah menonton!